Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Semoga kalian semua bersama dengan keluarga di rumah selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan kembali lagi untuk membahas sebelumnya Video berita-berita terkini yang sudah dirangkum Untuk memberikan kalian semua tambahan informasi-informasi terupdate Dan semoga ini bisa mengedukasi Semakin membuat paham kita semua tentang segala sesuatu yang terjadi Atas tanah air Indonesia kita ini Tanpa perlu banyak bahasa-bahasa lagi Kita akan segera untuk bahas videonya Satu per satu teman-teman Let's do this Vicky ini tidak dianjurkan untuk para pembenci Jokowi Bisa di jantungan Jokowi is the best Bapak Jokowi semakin dihina semakin menunia Membuat para pembencinya hilang akal tak berdaya Presiden Jokowi Dodo yang sering disapa Jokowi Mendadak menggemparkan dunia dengan kabar bahwa dirinya dipanggil oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa PBB Antonio Guterres Untuk pertemuan khusus Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia Dan menimbulkan spekulasi Serta berbagai reaksi dari berbagai kalangan Pertemuan yang dikabarkan bersifat sangat rahasia ini Semakin menambah kehebohan Mengingat waktu pertemuan terjadi di saat Jokowi sedang mendekati Akhir masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia Sebagai sosok yang dihormati di dunia internasional Jokowi memang telah membawa Indonesia ke kancah global Selama masa kepemimpinannya Di sisi lain Masa jabatan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB Juga akan segera berakhir Inilah yang memicu spekulasi bahwa Pertemuan rahasia antara keduanya Mungkin berkaitan dengan masa depan PBB Dan posisi kepemimpinan tertinggi di lembaga internasional tersebut Wow Pihak yang menduga bahwa Guterres Tengah mempersiapkan Jokowi Sebagai calon kuat penggantinya Sebagai Sekretaris Jenderal PBB Namun Yang paling menyita perhatian adalah Kemungkinan bahwa Guterres Tengah mempertimbangkan Jokowi Sebagai penggantinya Hal ini cukup masuk akal Mengingat pengalaman Jokowi Dalam memimpin negara sebesar Indonesia Yang memiliki pengaruh signifikan Di kawasan Asia Tenggara Dan kerap menjadi suara penting Dalam isu-isu internasional Indonesia sendiri Di bawah kepemimpinan Jokowi Telah terlibat aktif dalam berbagai inisiatif global Termasuk penanganan perubahan iklim Penyelesaian konflik Dan upaya perdamaian internasional Meskipun pertemuan tersebut bersifat tertutup Sejumlah diplomat dan pengamat politik internasional Mencoba menafsirkan pesan Di balik panggilan Guterres kepada Jokowi Ada yang berpendapat bahwa ini adalah isyarat Bahwa Jokowi memiliki peluang besar Untuk mengambil alih jabatan tertinggi di PBB Setelah Guterres menyelesaikan masa baktinya Jika benar Hal ini akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Jokowi Dan tentu Akan mengharumkan nama Indonesia Di panggung internasional Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati Namun efektif dalam mengambil keputusan Sepanjang dua periode kepemimpinannya Ia telah menunjukkan kebijakan luar negeri Yang tegas dan pragmatis Indonesia di bawah Jokowi kerap memposisikan diri Sebagai negara yang netral Tetapi aktif dalam berbagai forum internasional Salah satu kebijakan luar negeri Jokowi Yang paling menonjol adalah peran aktif Indonesia Dalam misi perdamaian PBB Kiprah Jokowi juga terlihat Dalam upaya diplomasi multilateral Di bidang perubahan iklim Jokowi Yang sering menekankan pentingnya Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi Dan pelestarian lingkungan Memimpin Indonesia untuk berkomitmen Dalam perjanjian Paris Dan berperan penting dalam forum-forum internasional Terkait isu iklim Hal ini semakin memperkuat posisi Jokowi Di kancah internasional Sebagai pemimpin yang berpikir ke depan Ini berita Ya kalau melihat dari popularitas Pemimpin dunia Kalian bisa melihat di survei yang Saya sudah lupa medianya Itu Pak Jokowi peringkat satu Presiden dengan Kepopularitasan paling tinggi Di atas 70% Sedangkan kedua Pak Putin ya 60% kalau nggak salah Itu bisa saja Pak Jokowi itu mendapatkan posisi strategis di PBB Karena mengingat kiprah Pak Jokowi dalam Kancah global itu benar-benar berperan sangat aktif Salah satu hal yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi Adalah ketika Ukraina dan Rusia perang Pak Jokowi kesana Di daerah konflik Kedua negara tersebut Melakukan Perbincangan damai disana teman-teman Itu adalah salah satu contoh bahwa Pak Jokowi ini Itu sudah pasti dilirik oleh Para petingi-petingi PBB Bisa jadi Apakah kalian setuju Jokowi itu Menjadi sekjen PBB? Tulis di kolom komentar Kali ini gue bakal bahas tentang FUU perampasan aset Dan video ini itu bakal sedikit panjang Jadi tolong sabar nonton sampai selesai Kalau ada yang kurang tolong ditambahin Kalau ada yang salah mohon dikoreksi Kita mulai dari statement Salah satu anggota DPR berikut ini Ada yang nanya Atau bilang PDIP Saakan dong undang-undang perampasan aset Eh buzzer-bazer PDI perjuangan itu hanya satu fraksi Bikin undang-undang itu Harus mayoritas fraksi di parlemen Ngerti nggak? Tanpa mengurangi rasa hormat gue Kepada Bang Dedy Sitorus Yang tikit-tikit buzzer Dikit-tikit buzzer Dikit-tikit buzzer Pazer-bazer Lupa atau pura-pura lupa Di tanggal 4 Mei 2023 Joko Widodo sudah mengeluarkan surpres Dan sudah mendorong DPR Berkali-kali untuk segera Mengesahkan RUU perampasan aset Tetapi apa? DPR seolah tidak bergeming Dan perlu diingat Di saat itu PDI perjuangan menjadi Partai yang mendominasi Parlemen Yang duduk bersama Golkar Nasdem Gerindra PKB P3 Dan juga PAN Jadi menurut saya Sangat tidak fair Kalau sekarang Anda melempar Kesalahan itu kepada mereka Karena saat itu Saat presiden mendorong kalian Untuk mengesahkan RUU perampasan PDI perjuangan Juga duduk bersama mereka Menjadi Partai atau fraksi Yang mendominasi Parlemen Dan saya rasa Masyarakat juga masih Mengingat betul Dimana Bapak Makut MD Ketika meminta kepada Bapak Bambang Pacur Untuk mengesahkan RUU perampasan aset Apa jawaban dari Pak Bambang Pacur Bisa dilihat dan didengarkan Oleh seluruh rakyat Indonesia Belum lagi Video ini Yang mungkin Belum banyak orang tahu Dimana seorang Sekjen Partai PDI perjuangan Memberikan komentarnya Tentang RUU perampasan aset Beliau mengatakan Bahwa RUU perampasan aset Ini adalah bagian Dari perampasan demokrasi Ini dia videonya Jadi yang dirampas Kan konstitusi Kita dirampas Demokrasi kita dirampas Jadi itu juga Suatu hal yang sangat penting Jadi jangan berpikir juga Tentang perampasan aset Ini demokrasi dirampas Konkustitusi dirampas Itu harga Harta yang paling berharga Yang saat ini Malah dilempar ke situ ya Kemana Bang Bang Minta sama Jokowi Bikin perpu Sebelum dia Turun dari kursi presiden Kan asik Jadi punya legasi Gitu loh Bukan cuma bangunan sama jalan Yang akan rontok dalam 5-10 tahun Gitu Mohon maaf Sekali ya Bang Deddy Sitorus Kalau presiden sudah mengeluarkan surpres Sudah mendorong DPR berkali-kali Untuk mengesahkan RU perampasan aset itu Kan itu udah menjadi kerjanya DPR Lalu kalau DPR Nggak mau Mengesahkan itu Terus DPR ngapain kerjanya Bang DPR ngapain selama ini Lagi pula ya Pintar ngeles Pintar nglempar ya Padahal ya Masyarakat sudah tahu Dan masyarakat sudah pintar menilai Menyeret Jokowi ke penjara Nah apalagi Menyeret Jokowi ke penjara Apalagi menyeret Jokowi Seluruh dinasti politiknya Dihadapan sidang pengadilan yang terbuka Untuk umum Amin Amin Pasti ada balasnya Pasti ada pertanggung jawabannya Tunggu aja Akan ada di akhirat Aduh Kempat Emang ya teman Makin tua makin jadi Sejumlah kejahatan dan kezaliman Sudara Jokowi Dodo Termasuk Tetapi tidak terbatas Pada Ijazah Kasus ijazah palsu Jokowi Kasus kebohongan mobil SMK Coba kita baca loh komentar netizen ya Semangat pencarian serta sehat Oleh siasang toko reformasi Bapak Profesor Ih ada pendukungnya ya Tegakan hukum Oh gitu Sengjenengnya Sengkuni Guys yang Idola rakyat Indonesia Pemberani jujur Heranku kok masih ada pengikutnya Ada bang ya Semangat Tegakan keedilan Nah itu pengikutnya Kasus jalan engklek Janjinya mana mbak Jalan dulu Solo Jakarta Semoga Mbak Amin berumpur panjang Supaya biaya bertobat katanya Jangan Sudah gak bisa bertobat ini Orang ini Janjimu Pie Mbak Min Wes melaku Nang Jakarta tambah Lah mbak awet Mbak yang jaret-nyaret tetap Aduh Min ngomong apa kowe Janjane wong iki nyapo to Koyo bingung ngomongnya Waduh mbak ya Allah Ini hanya gendak lo Lucu sampian ini mbak Mending nyeret mbak Wajah Jogja Jakarta gimana Oke ora Mimpi kamu mbak Lendangan politik Oke teman-teman ya Jadi ya seperti itulah Kita bisa sama-sama menyaksikan Tapi Yang menjadi Top point dari Pemerintahan kita hari ini adalah Semakin Orang-orang Seperti Amin Rais ini Orang-orang yang sengkuni Di negeri ini Mengatakan hal ini Hal itu Kepada Pak Jokowi Semakin itu Tuhan akan Ya mengangkat beliau Ketempat yang Ya Dihormati setinggi-tingginya Kita aduakan saja Supaya Mungkin ini masih rumor Soal bagaimana Pak Jokowi Dilirik untuk menjadi sekjen PBB Masih rumor Tapi hal itu bukan yang tidak mungkin Jokowi ini Memiliki kapasitas yang bukan Kecil lagi Kapasitasnya itu Sudah mendunia Itu bisa saja Jokowi itu diajak Atau diangkat sebagai sekjen PBB Kalian setuju Tulis di kolom komentar Saya pamit dulu See you on the next video guys And God bless you Bye guys